Sayur memang mengandung purin, tapi purin dari sayur tidak dapat berubah menjadi asam urat di tubuh kita. Sehingga sayuran-sayuran hijau justru sebetulnya sangat baik untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kita. Nah, kita coba diskusi lebih jauh tentang apa itu purin. Purin adalah DNA yang ada di dalam sebuah sel. Nah, tubuh manusia tidak mempunyai enzim untuk mencarnak dinding sel dari tubuhan. Untuk mengelola asam urat dan mencegah agar asam urat tidak gampang kambuh, sangat penting untuk memperhatikan diet dan gaya hidup kita. Saya dengan Dr. Andrea dari Jakarta Faristas Klinik hari ini akan berbagi beberapa tips untuk mencegah agar asam urat tidak gampang kambuh. Pertama, asam urat sumbernya dari purin. Purin itu adanya di mana sih? Purin itu adanya di daging atau protein-protein hewani. Contohnya seperti ada di jeruan, daging merah, dan beberapa jenis seafood. Sehingga makanan-makanan tersebut perlu dibatasi jumlahnya. Oleh sebab itu, kita perlu memilih makanan-makanan yang lebih rendah kadar purinnya. Kita bisa meningkatkan sumber protein dari susu, telur, atau dari tahu. Nah, yang tips kedua adalah kita harus makan lebih banyak sayuran hijau. Sayuran hijau selalu dibilang sebagai penyebab asam urat. Orang selalu takut untuk makan sayuran hijau karena takut asam uratnya kambuh. Padahal itu nggak benar sama sekali. Justru makan banyak sayur bisa menurunkan kadar asam urat. Sayur memang mengandung purin. Tapi, purin dari sayur tidak dapat berubah menjadi asam urat di tubuh kita. Sehingga sayuran-sayuran hijau justru sebetulnya sangat baik untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kita. Nah, kita coba diskusi lebih jauh tentang apa itu purin. Purin adalah DNA yang ada di dalam sebuah sel. Nah, tubuh manusia tidak mempunyai enzim untuk mencerna dinding sel dari tumbuhan. Maka dari itu, purin yang ada di tumbuhan tidak bisa dicerna oleh manusia. Sedangkan, purin yang berasal dari sumber-sumber hewan nih justru bisa dicerna sepenuhnya oleh manusia. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan asam urat dalam darah jadi meningkat. Jadi, pastikan kita membatasi asupan protein harian kita sesuai dengan kebutuhan. Protein memang penting, tapi bukan berarti kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Tetap batasi secukupnya dan tingkatkan lagi asupan serat dari sayur-sayuran hijau setiap hari. Kedua, penting juga untuk kita membatasi konsumsi alkohol, berolahraga, dan menjaga berat badan ideal. Ketiga, hal ini juga mempengaruhi tingginya purin dalam darah kita. Jadi, sebaiknya tentu kita menghindari minum alkohol atau mengonsumsi alkohol, berolahraga dengan rutin setidaknya 30 menit setiap hari, dan menjaga agar berat badan kita selalu ideal. Lalu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengonsumsi banyak cairan. Kita harus minum yang banyak atau kurang lebih 2 liter setiap hari untuk pasien-pasien yang tidak memiliki kondisi penyakit ginjal. Karena saat kita minum dan buang air kecil, urin kita memfasilitasi keluarnya asam urat dari dalam tubuh. Kemudian, sebaiknya kita menghindari asupan lemak yang berlebih dan kita bisa menggantinya dengan sumber-sumber lemak yang lebih sehat. Seperti lemak dari alpukat, kacang-kacangan, atau dari ikan. Kita juga sebaiknya membatasi asupan gula berlebih agar tidak meningkatkan berat badan kita yang juga bisa berkontribusi kepada peningkatan asam urat dalam tubuh. Terakhir, pertimbangkan suplementasi vitamin C atau mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Makanan yang tinggi vitamin C-nya bisa membantu kita mengurangi kadar asam urat dalam darah. Kesimpulannya, untuk mengatasi kondisi asam urat dalam tubuh, kita harus memperhatikan jumlah protein yang kita konsumsi, sumber proteinnya, menghindari alkohol, banyak berolahraga, dan yang paling penting adalah meningkatkan asupan serat setiap hari. Jika kita mengalami kesulitan dalam mengontrol asam urat, silakan konsultasikan ke Dr. Gizi. Nanti, Dr. Gizi dapat merancangkan rencana makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda berdasarkan kebutuhan harian, yang sesuai juga dengan selera Anda, dan juga tentunya budget yang Anda miliki. Dengan demikian, diet rendah asam urat Anda bisa berjalan dengan baik dan bukan menjadi diet yang sia-sia. Sekian diskusi kita hari ini tentang asam urat dalam makanan. Salam sehat, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!